Setiap tahun saya diperhatikan, staff itu banyak yang memasukkan, yang penting masuk angka 100 juta dulu, toh nanti dibahas. Atau bisa dibilang iseng milik iPhone gitu Pak? Enggak, enggak ada iseng. Malai dong nggak berarti Pak? Enggak malai juga. Ini asal pilih aja gitu Pak? Iya. Asal pilih? Asal pilih. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal. Diingatkan dong, Gubernur, ini keliru. Kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi. Jadi saya cek, karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Ungkit Anggaran DKI, Jokowi Sentil Gubernur Anies. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Saya berikan contoh misalnya di DKI, yang namanya mata anggaran itu 57 ribu. Ya kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Anggaran dana DKI yang membuat heboh karena nominalnya yang tidak wajar, serta menjadi pembicaraan di kalangan politik dan masyarakat sampai ke telinga Presiden Jokowi. Pada Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju, Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019, Presiden Jokowi dodong menyinggung soal gadu rencana anggaran tersebut. Dalam pidatonya, dengan tegas Presiden Jokowi mengatakan, jika dirinya tak ingin ada persoalan anggaran di daerah. Kesalahan yang sudah diketahui sejak awal lanjutnya, tak boleh didiamkan atau baru diusut setelah pengerjaan selesai. Jangan ditunggu ngerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan. Baru setelah rampung, baru ditebas. Menurut Jokowi, lebih baik ada pencegahan ketimbang terjadi kekeliruan. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal. Diingatkan dong, Gubernur. Ini keliru. Benerkan dong. Kemudian ia juga mengatakan, untuk tidak mengkriminalisasi kebijakan, jika memang tidak ada niat jahat, jangan dicari-cari kesalahannya. Cukup mengingatkan. Jangan ada yang namanya kebijakan itu yang dikriminalisasi. Dicari-cari. Kalau tidak ada mensrea, tidak ada niat jahatnya. Ya jangan dicari-cari dong. Selain itu, Presiden Jokowi meminta kepada para kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk tidak terus membuat peraturan daerah. Di Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta juga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Jangan banyak-banyak membuat perda. Menurutnya, negara Indonesia bukanlah sebuah negara peraturan, sebab pemerintah saat ini ingin melakukan penyederhanaan regulasi. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Pengennya fleksibel. Cepat merespon setiap perubahan. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung proses pembuatan perda. Menurutnya, dalam membuat perda, pasti ada kunjungan kerja dan studi banding ke luar negeri. Dalam hal itu, Presiden Jokowi mengaku mengetahui ada apa saja di dalam kunjungan kerja dan studi banding tersebut, sebab Jokowi juga merupakan orang lapangan. Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker. Di kunker itu ada apanya, saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya, saya juga ngerti. Nah ini orang lapangan, ngerti betul, kayak gitu-gitu. Dalam pidatonya yang menyinggung masalah kunjungan kerja para kepala daerah, hal itu sedikit menyindir Gubernur Anies yang sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Selama dua tahun menjabat sebagai Gubernur, Anies diketahui telah mengunjungi sebanyak tujuh negara, yaitu Maroko, Turki, Argentina, Singapura, Jepang, Kolombia, dan Amerika. Dari banyaknya kunjungan tersebut, setidaknya Anies berhasil membuat Jakarta menjadi tuan rumah ajang bergengsi Formula E. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov DKI harus merogoh kocek yang sangat mahal, yakni 1,6 triliun rupiah. Sayangnya untuk mendapatkan dana tersebut, Gubernur Anies harus memangkas dana revitalisasi GOR dan Stadion. Ada wacana pergeseran anggaran karena kita tetap mengedepankan Formula E, akhirnya ada anggaran revitalisasi sarana-prasarana olahraga yang harus dipotong. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya! mind发 dariüyorum 살� kald being terima kasih. Terima kasih.